Pemirsa sejumlah bangunan kiosk pedagang KK5 yang dianggap langgar aturan ditetapkan petugas Satpol PP di kawasan perumahan mewah Medan di Jalan Mas Dula, Kota Medan. Dianggap melanggar aturan dan tidak mengindahkan surat peringatan, petugas Satpol PP Kota Medan menertipkan sejumlah bangunan milik pedagang KK5 yang berdiri di atas trotowar kawasan perumahan mewah di Jalan Mas Dula, Kota Medan. Pembongkaran warung serta penyitaan beberapa material milik pedagang ini terpaksa dilakukan karena para pemilik bangunan liar ini tak kunjung membongkar sendiri lapak dagangan mereka meski sudah beberapa kali dilayangkan surat peringatan oleh pihak kelurahan setempat. Menurut kasih terantip Kelurahan Anggrung Medan Polonia Jonar, selain mengakibatkan kemacetan setiap harinya, bangunan liar di atas trotowar ini juga kerap mengganggu instalasi listrik di sekitar Jalan Mas Dula, Kota Medan. Ini memang karena menyangkut selanjutnya, terus ada karena di atas parit, jadi ditetipkan. Sudah disurangi dari kelurahan dan tempatan, tasakur PP, Kota Medan, dan provinsi. Jalan Mas Dula, Jalan Tepetukol, dan Jalan Nurit, ada kira-kira lima warung. Barang-barang milik para pedagang yang diamankan kemudian dibawa ke kantor Satpol Pamong Praja, Kota Medan. Petugas berharap warga tak lagi melanggar aturan dengan mendirikan kembali bangunan di atas trotowar, karena penertiban ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.